Salah satu pendiri kripto, Titian Kulander, meninggal dunia. Namun kematian Titian masih menjadi misteri. Pasalnya, dia meninggal secara tak terduga di dalam tidurnya pada Rabu 23 November 2022. Sebelumnya, sejumlah pendiri kripto juga meninggal secara mendadak. Hal itu memunculkan kecurigaan. Mulai dari Marcia Popescu yang tewas tenggelam di pantai Costa Rica, dia meninggalkan kekayaan kripto senilai 2 miliar USD atau sebanyak 29,12 triliun rupiah. Dan yang paling kontroversial adalah tewasnya founder Makardao, Nikolai Mushegian. Mushegian dilaporkan hanyut arus laut di pantai Puerto Rico pada 28 Oktober 2022 lalu. Tewasnya Mushegian memicu spekulasi liar keterlibatan agen CIA. Pasalnya Mushegian dalam unggahan terakhirnya di Twitter sempat menyinggung nama CIA dan Mossad. Dia menyebut intel-intel AS, Israel, dan elit pedofil menjalankan semacam jaringan perdagangan seks rahasia di Puerto Rico dan pulau-pulau Karibia. Mereka akan menjebaknya lewat mantan pacarnya yang merupakan agen rahasia dan akan menyiksanya hingga tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!